Palung adalah sebutan bagi sebuah perairan yang paling dalam di dunia dan palung yang paling dalam di dunia adalah Palung Mariana Palung ini membentang sepanjang 2550 km dengan lebar 63 meter dengan kedalaman hingga 11 km Palung Mariana terletak di barat samudera pasifik sampai ke timur pulau Mariana Palung Mariana adalah yang paling dalam di dunia sehingga banyak para peneliti yang ingin meneliti kehidupan di Palung Mariana Anehnya, meski dianggap sebagai zona mati namun ada beberapa hewan unik yang menyeramkan yang hidup di dalamnya Apa saja hewan unik tersebut? Mari kita ikutin sampai selesai ya Tapi bagi kamu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya agar kalian mendapatkan informasi yang paling unik dan paling seru dari channel ini DUMBO OCTOPUS Di kedalaman Palung Mariana, hidup semua hewan gurita yang lain daripada biasanya Gurita tersebut memiliki bentuk yang sangat unik Gurita unik tersebut diberi nama DUMBO OCTOPUS atau gurita dumbo Dinamakan DUMBO karena gurita ini memiliki kemiripan dengan gajah dumbo yang dibuat oleh Walt Disney Tetap kemiripannya ada di bagian telinganya ya Gurita dumbo memiliki telinga yang besar seperti gajah dumbo Gurita dumbo memiliki telinga yang panjangnya bisa mencapai 30 cm Gurita dumbo tinggal di Palung Mariana di kedalaman 2987 sampai dengan 3962 meter di kedalaman laut Bentokodon adalah sejenis ubur-ubur Bentokodon lebih memilih untuk berenang di perairan dalam Jauh dari jangkauan manusia Bentokodon berenang di kedalaman 762 meter di bawah permukaan laut Kadang juga bisa berenang sampai ke dasar lautan ya Bentokodon memiliki bentuk tubuh yang unik Menyerupai lonceng Hedgefish Hedgefish biasanya memiliki ukuran yang kecil Sekitar 15 cm panjangnya Hedgefish hidup di Palung Mariana di kedalaman 1524 meter di bawah permukaan laut Ikan ini memiliki kandungan bioluminescent di dalam tubuhnya sehingga membuat ikan ini bisa bercahaya di kegelapan Ikan Hedgefish memiliki kemampuan yang bisa mengatur tingkat cahaya di tubuhnya untuk menghindari dari predator ya Anglerfish 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 biasanya ditemukan di kedalaman 1474 meter di bawah permukaan laut Di Palung Mariana ada banyak sekali ikan anglerfish ya Hewan yang tinggal di lautan dalam biasanya memiliki wujud yang sangat mengerikan Dragonfish tidak terkecuali Berbeda dengan gurita dumbo yang mungkin masih bisa dianggap sebagai hewan imut Hewan laut yang satu ini jauh dari kata-kata imut ya Dragonfish adalah salah satu jenis ikan yang biasa berenang di kedalaman 213 sampai dengan 1824 meter di bawah permukaan laut Meski termasuk jenis ikan, Dragonfish tidak memiliki sisik seperti ikan pada umumnya Ikan ini justru memiliki tubuh yang licin layaknya belut Dragonfish bisa tumbuh hingga panjang 15 cm Seperti kebanyakan hewan laut yang tinggal di lautan dalam Dragonfish memiliki bioluminescent yang membuat tubuhnya bisa bercahaya dalam gelap kulita Hal tersebut dimanfaatkan oleh Dragonfish untuk melakukan kamu fase Goblin Shark Hew Goblin adalah salah satu jenis hew yang tidak akan pernah kamu temui bahkan dalam mimpi sekalipun ya Bentuknya yang mengerikan Bahkan jauh lebih mengerikan daripada hew putih Hew Goblin adalah salah satu dari sekian banyak penghuni palung meriana Dengan bentuk yang sangat mengerikan Hew Goblin memiliki bentuk moncong yang menonjol bagaikan sebuah pedang Di bagian bawah moncong tersebut barulah rahang sang hew Baik moncong dan rahang tersebut Itulah yang membuat hew ini menjadi mengerikan Biasanya hew Goblin berkelana di palung meriana di kedalaman 914 meter di kedalaman laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!